Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kaupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur Hai salam jumpa sahabat ketemu lagi bareng saya Osya Kalista di Buletin JT Medisi hari ini Kita awali untuk informasi pertama ada Megakristi dari RGR FM Tulung Agung mengabarkan Jembatan Lembung Peteng ditutup selama 2 bulan Perhubungan dan Satlantas Polores Tulung Agung akan menutup Jembatan Lembung Peteng Kabupaten Tulung Agung mulai Senin 3 Agustus 2020 Penutupan Jembatan di Jalan Nasional tersebut diperlakukan selama 2 bulan untuk keperluan rehabilitasi Selama penutupan akan ada pengerjaan proyek plat linja dan sayap jembatan Menurut Kabit Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulung Agung, Jermani Ini akan ada rekayasa besar-besaran Sebab jembatan Lembung Peteng adalah akses vital antara Kabupaten Tulung Agung dan Trenggale Lokasinya memisahkan antara Jalan Patimura dan Jalan Soekarno-Hatta Tulung Agung Jermani berharap masyarakat mulai memahami situasi lalu lintas selama penutupan jembatan tersebut Dan nantinya kendaraan dari arah Trenggale akan diarahkan ke utara saat disimpang 3 jedaan kecamatan Kauman Sampai disimpang 4 cuiri, kendaraan kegediri dan keblitar lurus ke arah Karangrejok Sementara yang mau keblitar bisa belok kanan saat disimpang 4 cuiri Tapi risikonya bisa terkena macet saat di pasar ngempelak dan pasar wagi Demikian dikatakan Jermani Disimpang 4 Karangrejok, kendaraan tujuan ke diri dan belitar belok ke kanan Sementara kendaraan dari arah ke diri yang menuju Trenggale akan diarahkan ke kanan atau barat saat disimpang 3 ngujang Jika mereka memaksa masuk kota, akan dicegat disimpang 4 tamanan Kendaraan kemudian diarahkan ke kiri menuju kecamatan Bandung, selanjutnya ke Trenggale Atau jika mereka masih masuk hingga simpang 4 ngeleduk, akan diarahkan melingkar ke pasar wagi, cuiri dengan resiko macet Sedangkan kendaraan dari arah gondang lewat gedung suko, akan diarahkan ke SMP 5, tembus ke Polsek Kalambret Sementara untuk sepeda motor, ada alternatif jembatan gantung yang ada di utara dan selatan jembatan Lembu Petang Demikian seperti dikatakan Jermani Sementara Kasat Lantas Progres Tulung Agung AKP Aris Tianto Budi Setresno membenarkan rencana penutupan jembatan Lembu Petang Sasaran Satu Lantas akan melakukan survei bersama jalan-jalan yang ada di sekitar jembatan tersebut Masih menurut Aris, pihaknya juga akan menjaring saran terbaik untuk pengalihan kendaraan Saya Mika Kristi, 90,1 RKR FM Tulung Agung Dari Tulung Agung kita ke Suara Sidoarjo, disana Dabi Lipatopi mengabarkan Terapkan protokol kesehatan panitia penyembelian di Kecamatan Waru Sidoarjo gunakan APD lengkap Untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam perayaan Hari Raya Tuladha di Kabupaten Sidoarjo Panitia penyembelian hewan kurban di Kecamatan Waru Sidoarjo menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap Berlokasi di Masjid Aliklas Desa Kureksari, 5 orang yang bertugas sebagai tukang jagal Menggunakan APD lengkap dan sejumlah warga lainnya hanya menggunakan rompi dan masker Meski demikian, panitia penyembelian tetap cekatan dalam menjalankan tugasnya masing-masing Seperti disampaikan oleh Haji Sutoyo, takmir masjid Aliklas saat ditemui di lokasi Pemakaian APD ini bertujuan melindungi petugas dari bahaya COVID-19 Untuk menjaga suasana yang saat ini yang mana-mana kompet-kompet itu mas Jadi kita berhati-hati, saya selaku petera takmir masjid Aliklas di Kureksari Rat of Transmission atau tingkat penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini sudah ada di bawah angka 1 Diharapkan langkah masyarakat seperti ini bisa menjadi inspirasi untuk lainnya Agar Kabupaten Sidoarjo secepatnya bisa menjadi zona hijau Demikian saya Bili Patopoi, suara Sidoarjo Dari Sidoarjo kita ke Tuban, Bawaslu Tuban temukan sejumlah pelanggaran proses coklit Informasi selengkapnya bersama Aida Aminia dari Pradia Suara Tuban Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tuban menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2020 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Akibat temuan itu, Bawaslu Tuban memberikan saran perbaikan berupa pelaksanaan coklit ulang di sejumlah titik Hal itu disampaikan salah satu Komisioner Bawaslu Tuban, M. Arifin Dalam acara rapat koordinasi hasil pengawasan tahapan coklit daftar pemilih Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2020 di kantor Bawaslu Tuban Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Tuban, M. Arifin mengatakan Coklit ulang dilaksanakan di enam TPS yang tersebar di enam desa dan lima kecamatan Menurutnya coklit ulang dilakukan karena ada dua petugas pemutahiran data pemilih PPDP Yang melakukan coklit dengan cara memakai joki atau mewakilkan kepada orang lain Proses coklitnya ya tetap kami lakukan pengawasan melekat ya Maksimal atau tidaknya nanti kita akan melakukan audit ya Sampling di 10 hari kedua Untuk 10 hari pertama laporannya tadi Hasil pengawasan kami yang telah ditemukan beberapa persoalan di lapangan Tapi kami akan selalu melakukan pengawasan sampai coklit ini berakhir Aida Haminiya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur Ninda Alivia dari Persada FM mengabarkan Meski aktivitas sekolah dipending Bupati Blitar minta guru pendidik persiapkan menuju tatanan adaptasi baru Bupati Blitar Rianto meminta seluruh guru pendidik di wilayah Kabupaten Blitar Agar mempersiapkan segala bentuk upaya guna menuju tatanan kehidupan baru Meskipun sejauh ini kegiatan tetap muka di sekolah belum diperbolehkan Karena situasi dan kondisi tidak mendukung Bupati Rianto menyampaikan Di masa adaptasi kebiasaan baru Semua sektor terutama di bidang pendidikan Harus melakukan sejumlah persiapan Agar jika sewaktu-waktu proses kegiatan Belajar mengajar dimulai kembali Para pendidik sudah siap sejak awal Selain itu Bupati juga meminta Setiap sekolah menyediakan dan menerapkan Aturan protokol kesehatan Karena dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan Bisa menjadi vaksin penyebaran virus corona Di sisi lain seluruh tenaga pendidik dianjurkan tetap meningkatkan kreativitas dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik Apalagi saat ini penyampaian Belajar menggunakan metode online Bupati Rianto berpesan terus berkarya melahirkan sumber daya manusia unggul meskipun dalam pandemi COVID-19 Kiki Deselia dari Suara Madiun mengabarkan Wali Kota resmikan tiga kampung tangguh di Kota Madiun Semakin banyak daerah di Kota Madiun yang mendeklarasikan diri sebagai kampung tangguh Pekan ini tiga kelurahan diresmikan sebagai kampung tangguh Yakni Kelurahan Kanigoro, Mojirjo, dan Nambangan Kidual Peresmian kampung tangguh di wilayah tersebut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi Bersama Forkopimda, OPD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Uni Setiawati Maidi Kegiatan tersebut dilaksanakan sembari goes bersama Dalam sambutannya, Wali Kota menghimbau kepada masyarakat Agar istilah kampung tangguh bukan sekedar predikat semata Namun didukung dengan komitmen kuat seluruh lapisan masyarakat di dalamnya Untuk mewujudkan wilayah bebas virus corona Karena itu, hal-hal termasuk dalam aturan protokol kesehatan wajib dijalankan Seperti, menggunakan masker saat keluar rumah Mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak Tak hanya itu, Wali Kota juga mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing kampung tangguh melalui UMKM Bahkan, Pemerintah Kota Madiun siap untuk memberikan fasilitas pendukung Mulai dari infrastruktur hingga program dan kegiatan Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota tidak hanya meresmikan kampung tangguh Tetapi, juga membagikan telur rebus dan aneka sayuran kepada warga sekitar Tujuannya untuk meningkatkan imunitas dengan makanan yang bergisi Khususnya di tengah pandemi virus corona Kiki Desilia, Suara Madiun Bergeser ke informasi lainnya Akbar Wiana, Belambangan FM, mengabarkan momen Idul Adha Omset pengrajin besek meningkat Momen Hari Raya Idul Adha, permintaan besek bambu meningkat hingga 60% Widi Nur Mahmudi, salah satu penjual besek di lingkungan Papring, Kelurahan Kalipuro Mengatakan, sejak 2 bulan jelang Hari Raya Idul Adha ini Pemesan besek semakin meningkat Rata-rata akan digunakan untuk bungkus daging kambing kurban Yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat Selain itu, sebagian besek juga akan dibuat souvenir pernikahan ataupun acara lain Widi menjelaskan, meski penjualan sempat menurun selama masa pandemi COVID-19 Namun saat ini sudah mulai kembali normal Dia mengaku menjual beseknya dari harga Rp 2.000 hingga Rp 15.000 Pelanggannya pun tidak hanya dari Banyuwangi saja Namun juga dari berbagai daerah seperti Bali dan Jakarta Ada perkenaikan sampai 60% dibandingkan tahun lalu Karena kampanye menggunakan besek kan baru digaungkan 2 tahun ini Nah, kalau sekarang lebih banyak untuk ini Untuk mengidul adha Kemudian lebih banyak juga untuk souvenir-souvenir pernikahan Pihaknya mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini mulai gencar menghindari penggunaan plastik Dan beralih ke bahan-bahan ramah lingkungan seperti besek Akbar Wiana melaporkan Kita ke informasi lainnya Vivi Agustiana dari Suara Kota Propolinggo mengabarkan Idul adha peletakan batu pertama di dua masjid oleh wali kota Habib Hadi Kemerihan lebaran haji tak hanya diwarnai dengan penyembelihan hewan kurban saja Di kota Propolinggo dilakukan agenda peletakan batu pertama pembangunan masjid Di dua titik lokasi di Kecamatan Kedupo Hari Jumat siang lalu Wali kota Propolinggo Habib Hadi Jainal Abidin hadir di lokasi pelaksanaan acara Di lokasi pertama di Jalan Kedondong, Lurahan Karenglor Di lokasi tersebut akan dibangun masjid besar bernama Baitul Izzah Yang berdiri di atas tanah wakaf dari seorang warga setempat Siti Fatima Dengan luas 850 meter persegi Selanjutnya wali kota beserta rombongan menuju ke lokasi kedua di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Jerebeng Kulon Di area tersebut akan dibangun Masjid Baitul Rahim Seluas 300 meter persegi di atas lahan pribadi milik keluarga Mahrus Ali Habib Hadi berpesan kepada warga Apabila nanti masjid yang diidam-idamkan selesai pembangunannya Agar dirawat dan dijaga dengan baik Serta menjadikan keberadaannya sebagai sarana mempertebal keimanan Dengan mengembangkan siar agama Islam Sehingga tak hanya terlihat megah secara fisik saja Namun juga pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Termasuk upaya menggiri masyarakat sekitar khususnya Lebih meningkatkan ketakwaan Vivi Agustiani, Suara Kota, Probolinggo Pemerintah Kota Belitar siapkan rencana pelaksanaan tes CPNS 2019 September mendatang Informasi selengkapnya Bersama Kirananisa Mahardika FM Sobat rencana tes seleksi kompetensi bidang SKB Bagi calon pegawai negeri sipil CPNS 2019 Sempat diisukan batal akibat pandemi COVID-19 Namun pemerintah memastikan tahapan seleksi CPNS itu Akan dilanjutkan antara September dan Oktober mendatang Hal itu disampaikan Suyoto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BK Di Kota Bitar kepada tim pemberitan Mahardika FM Suyoto menegaskan sesuai jadwal tes SKB Harusnya dilaksanakan Maret 2020 Namun karena pandemi COVID-19 Rencana tersebut ditunda sampai waktu yang belum ditentukan Terbaru, Suyoto mengatakan SKB CPNS 2019 Akan dilaksanakan antara bulan September dan Oktober Biaknya masih menunggu jadwal resmi dari BKN RI Namun demikian, pemerintah kota mulai melakukan persiapan Di antaranya menentukan tempat seleksi Suyoto tidak bisa memastikan apakah pelaksanaannya Tetap di Kabupaten Kediri atau yang lain Serta apakah pelaksanaannya mandiri Atau bergabung dengan daerah lain Menurutnya jika harus bergabung Kemungkinan bersama Kabupaten Tulungagung Suyoto mengaku saat ini terus memantau Perkembangan kelanjutan SKB CPNS 2019 Biaknya meminta agar peserta CPNS Yang lolos tes SKD bersabar Dan tetap mengikuti perkembangan informasi Di laman bkd.blitarkota.go.id Bulan September dan Oktober Untuk Kota Bitar kami masih menunggu Dan juga tempat masih koordinasi Apakah tetap di Kediri Atau bergabung di daerah lain Mungkin-mungkin bergabung di Kabupaten Tulungagung Sementara itu sobat Dari 5.390 peserta Yang mengikuti tes SKD Hanya 532 peserta Yang dinyatakan lolos Dan berhak mengikuti tes SKB Kira Nanisa, Mahardik FM Holik Maulidi, Ralita FM mengabarkan Destinasi wisata di Pamekasan, Madura Sudah kembali dibuka Pemerintah Kabupaten atau PMK Pamekasan Kembali membuka sejumlah destinasi wisata Di masa new normal pandemi COVID-19 Beberapa objek wisata yang telah dibuka Yakni Pantai Talang Siring Di Desa Montok, Kecamatan Larangan Dan Pantai Cumiang Di Desa Tancung, Kecamatan Pedemawu Kabupaten Pamekasan Nurul Widya Astuti Sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Mengatakan Dibukanya kembali Destinasi wisata ini Demi memulihkan Perekonomian masyarakat Terutama mereka Yang tinggal di sekitar lokasi wisata Dasar pembukaan Destinasi wisata itu Adalah Surat Edaran Bupati Pamekasan Tertanggal 30 Juni 2020 Surat tersebut memuat imbauan Agar pengelola dan pengunjung tempat wisata Mematuhi protokol kesehatan Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Di Destinasi Wisata Pantai Talang Tersedia tempat mencuci tangan Dengan air mengalir Dan sabun di salah satu pintu masuk Yakni di area hutan mangrove Petugas meminta pengunjung Yang hendak masuk Untuk mencuci tangan terlebih dahulu Selain menjaga kesehatan Dan pengunjung tetap steril Serta masyarakat dapat terbiasa Mengikuti protokol COVID-19 Terutama ketika hendak masuk area wisata Holik Molidi Ralita FM Pamekasan Kita bergeser ke informasi lainnya Ada Henty Ludiana dari Suara Ngawi Mengabarkan Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi Meniadakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1441 Hijriah Dengan alasan utama pandemi COVID-19 Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi Meniadakan penyembelihan hewan kurban Pada Idul Adha 1441 Hijriah Dengan alasan utama pandemi COVID-19 Salimul Amin Selaku Sekretaris Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi Mengatakan sebelumnya ada pilihan Tetap menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban Dengan sistem penyaluran dagingnya Dikirim ke penerima dari rumah ke rumah Namun akhirnya opsi tersebut dibatalkan Karena rawan penyebaran COVID-19 Dan kemungkinan warga Akan tetap datang ke masjid Untuk mengambil daging kurban Meski sudah disepakati Akan dibagi langsung ke rumah Betul bahwa Masjid Agung memang Untuk tahun ini Tidak menyelenggarakan penyembelihan Ternak kurban Permasalahannya adalah Menghindari kerumunan orang Karena biasanya ada ratusan orang Datang ke masjid ini Untuk meminta daging itu Sementara kalau kita mau Membagi-bagikan Ke rumah Dari rumah ke rumah Tenaga kita yang masih kurang Itulah sebabnya Maka tahun ini Kita tidak menyelenggarakan Penyembelihan tenak kurban Sedangkan kedala lainnya Adanya pembangunan tempat Bedagang kaki lima Di sisi utara Masjid Agung Baituraman Sehingga area untuk Penyembelihan hewan kurban Menjadi sempit Berdasarkan pengalaman Tahun-tahun sebelumnya Untuk penyembelihan Membutuhkan tempat yang luas Sebab rata-rata setiap tahun Menyembeli 6 ekor sapi Dan 20 kambing Henti Ludiana LPPL Suara Nyawi Ada Agustin Merdekawati Dari Ersal Nganjuk Mengabarkan Bupati Perpanjang Masa Darurat Status darurat bencana COVID-19 Di Kota Nganjuk Yang seharusnya selesai kemarin Diperpanjang hingga Satu bulan ke depan Art tersebut disampaikan langsung Oleh Bupati Novi Ramani Dayat Bupati Novi mengatakan Perpanjang status darurat Disesuaikan dengan kondisi Kasus COVID-19 di Nganjuk Karena kasus terkonfirmasi Masih tinggi Meski sudah menyebut Perpanjang status darurat Dilakukan selama satu bulan ke depan Pihaknya masih menunggu Hasil kajian Dari tim kesehatan Dan pemerintahan Terkait lamanya status darurat Demikian juga terkait perubahan Gugus tugas menjadi Satuan tugas Menurutnya Perbub dan 21 Surat Bupati Terkait protokol kesehatan Di sejumlah bidang kegiatan Masih berlaku Dan belum dibubarkan Gugus tugas Dan semua masih berjalan Sesuai dengan tugas Dan fungsinya Menurutnya Jika aturan tersebut Masih bisa diterapkan Tidak perlu ada perubahan Sebab Kalaupun ada perubahan Tujuannya untuk Melayani kesehatan Masyarakat Dan membangkitkan Sektor ekonomi Dari Agustin Madikawati Suara Anjuk Ladang Anjuk Kita bergeser ke informasi lainnya Ada Kevin Chandra Dari Suara Gersik Mengabarkan Dukung belajar online Desa Tenggul Rejo Gersik Pasang Fasilitas Internet gratis Selama masa pandemi Kegiatan pembelajaran Di sekolah Dialihkan Menjadi sistem daring Hal ini bertujuan Untuk memutus Lantai penyebaran COVID-19 Desa Tenggul Rejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik Berinisiatif Menyediakan Fasilitas internet gratis Di beberapa titik strategis Seperti Pos Kamling Balai Desa Dan beberapa Institusi pendidikan Seperti Paut Dan Sekolah Menengah Atas Kepala Desa Tenggul Rejo Abdul Karin Mengatakan Semua fasilitas Dapat digunakan Oleh warga secara gratis Bagi mereka Yang masih sekolah Untuk mengikuti Pembelajaran secara online Langkah ini Diambil Untuk meringankan Beban orang tua siswa Dalam biaya Kuota internet Selama pembelajaran Jarak jauh Sejauh ini Sudah ada 250 sambungan internet Yang bisa digunakan Untuk mengikuti Pembelajaran secara daring Pihak Desa Juga menyiapkan Fasilitas seperti Laptop Mampu ponsel Guna mendukung Proses pembelajaran Saya Kevin Jantra Suragresik Melaporkan Untuk Buletin Jawa Timur Demikian Saya Ocak Alisa Di Buletin Jati Medisi hari ini Terima kasih Dan sampai jumpa Rangkuman informasi Pilihan dari berbagai Kabupaten dan kota Di Jawa Timur Baru saja Sahabat Dengarkan Dalam Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Bisa sahabat dengarkan Sedan sampai Jumat Jam 8 pagi Dan 4 sore Disiarkan serentak Di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sido Harjo Persada Kabupaten Blitar Mardika Kota Blitar Ralita Pamekasan Suara Sampang Suara Kota Probolinggo Suara Lumajang Suara Pasuruan Blambangan Banyuwangi Wika Mojokerto Suara Gresik Pradia Suara Tuban Malawopati Bojonegoro Ersal Nganjuk Suara Madiun Suara Ngawi Suara Pacitan Praja Angkasa Tenggalek Magetan Indah Dan RGR Tulung Agung Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Jawa Timur